Intro Assalamualaikum Wr Wb Perkenalkan nama saya Raffi Iksan Sodikin Dengan NIM 2016 24 022 dari kelas 1 CPTU Saya disini akan menjelaskan tentang pengertian etos kerja Pengertian etos kerja dalam Islam Dalam kamus besar bahasa Indonesia Etos adalah pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial Jadi pengertian etos kerja adalah semangat kerja Yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok Etos kerja menurut Islam didefinisikan sebagai Sikap kepribadian yang melahirkan keyakinan Yang sangat mendalam Bahwa bekerja itu bukan saja untuk memuliakan dirinya Menampakkan kemanusiaannya Melainkan juga sebagai suatu manifestasi dari amal soleh Sehingga bekerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip iman Bukan saja menunjukkan fitrah seorang muslim Melainkan sekaligus meninggikan martabat dirinya sebagai hamba Allah SWT Yang diderak keirinduan untuk menjadikan dirinya Sebagai sosok yang dapat dipercaya Menampilkan dirinya sebagai manusia yang amanah Menunjukkan sikap pengabdiannya Pengabdiannya seorang muslim yang memiliki etos kerja Adalah mereka yang selalu posesif atau ingin berbuat sesuatu yang penuh manfaat Yang pekerjaan merupakan bagian amanah dari Allah Sehingga dalam Islam semangat kerja Tidak hanya untuk meraih harta tetapi juga meraih ridha Allah SWT Yang membedakan semangat kerja dalam Islam adalah Kaitannya dengan nilai serta cara meraih tujuannya Bagi seorang muslim Bekerja merupakan kewajiban Yang hakiki dalam rangka Menggapai ridha Allah SWT Selanjutnya ada ciri-ciri etos kerja Sebagai seorang muslim Yang pertama ada memiliki jiwa kepemimpinan dan jiwa wira swasta Yang kedua selalu berhitung dan menghargai waktu Yang ketiga tidak pernah merasa puas dengan kebaikan Yang keempat selalu hidup sehat dan efisien Yang kelima memiliki insting bertanding atau bersaing Yang keenam ada keinginan untuk mandiri Yang tujuh harus memiliki sifat keilmuan Kedelapan berwawasan universal Dan yang terakhir ada ulet atau pantang menyerah Sekian penjelasan tentang pengertian Ciri-ciri dan prinsip dari etos kerja dalam islam Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Izin memperkenalkan diri Nama saya Abdillah Zaki Atoya Dengan NIM 201624001 Dari kelas 1 CTPTU Disini saya akan menjelaskan Prinsip etos kerja yang diajarkan oleh islam Dalam kitab Syabul Iman halaman 124 Imam Namawi menyebutkan Empat prinsip etos kerja yang diajarkan Rasulullah Keempat prinsip etos kerja itu harus dimiliki oleh Kaum yang beriman yaitu Pertama Bekerja secara halal atau tolaba adunnya halalan Halal dari segi jenis pekerjaan sekaligus cara menjalankannya Antitesa dari halal adalah haram Yang dalam terminologi Fikir terbagi menjadi haram Ligoyrihi dan haram Lizathihi Analoginya Menjadi anggota DPR adalah halal Tetapi jika jabatan DPR digunakan mengorongan Terlalu si uang rakyat Status hukumnya jelas menjadi haram Jabatan yang semula halal menjadi haram Karena ada faktor penyebabnya Itulah haram Ligoyrihi Berbeda dengan preman Dimodifikasi bagaimanapun ia tetap haram Keharamannya bukan karena faktor dari luar Melainkan jenis pekerjaan itu Memang haram Lizathihi Kedua Bekerja demi menjaga diri Supaya tidak menjadi beban hidup orang lain Atau ta'afufan an'al-masya'allah Kaum beriman dilarang menjadi benar-benar bagi orang lain Setiap pekerjaan asal halal adalah Mulia dan terhormat dalam Islam Lucu Jika Mesti ada orang yang merendahkan Jadi pekerjaan tertentu Karena dipandang remeh dan dihina Padahal Pekerjaan demikian justru lebih mulia Dan terhormat di mata Allah Ketimbang meminta-minta Ketiga Bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga Atau sa'yan ala ihalihi Mencukupi kebutuhan keluarga Hukumnya fardu alim Tidak dapat diwakilkan Dan menolikannya Termasuk kategori jihad Selanjutnya Yang keempat Bekerjaan untuk meninggalkan Beban hidup tetangga Atau ta'at fufan ala ihalihi Ala ihalihi Penting dicatat Islam mendorong kerja keras Untuk kebutuhan diri dan keluarga Tetapi Islam melarang kaum beriman bersikap egois Islam menganjurkan solidaritas sosial Dan mengecam keras sikap tutup mata Dan telinga dari jari tangis lingkungan sekitar Itu karena Tidak dikenal istilah Pembelikan harta secara mutlak Dalam Islam Dari setiap harta yang Allah titipkan Kepada manusia Selalu menyisakan Hak untuk kaum melemah Demikianlah Dan sekali lagi Kemuliaan pekerjaan Sungguh tidak bisa dilihat Dari jenisnya Setelah memenuhi Empat prinsip di atas Nilai sebuah pekerjaan Akan diukur dari kualitas niat Atau syahihatun fi'an niat Dan pelaksanaannya Atau syahihatun fi'at tahsil Fi'at tahsil Itulah pekerjaan yang bernilai ibadah Dan kelak akan mengantarkan pelakunya Ke pintu surga Selanjutnya Saya akan menjelaskan Tentang pengertian Kewirausahaan Dalam Islam Islam adalah agama yang paling sempurna Dalam segala hal Salah satu kesempurnaannya Adalah dengan mengharuskan Kepada umatnya Agar hidup Agar bisa hidup Mendiri dengan bekerja Atau berbisnis Dengan jalan yang benar Islam tidak hanya Mengejarkan untuk beribadah saja Tetapi Islam juga Mengejarkan umatnya Untuk mandiri dan bekerja keras Salah satunya Dengan berwirausaha Kewirausahaan Adalah ilmu yang mempelajari Tentang nilai kemampuan Dan perilaku seseorang Dalam menghadapi tentangan hidupnya Unsur-unsur kewirausahaan Meliputi Motivasi Visi Komunikasi Optimisme Dorongan semangat Dan kemampuan Memanfaatkan peluang Kata wirausaha Atau entrepreneur Berasal dari kata wira Yang berarti teladan Atau contoh Dan usaha Yang bermakna Kemauan keras Memperoleh manfaat Jadi Wirausahaan Berarti Seseorang yang Berkemauan Keras Dalam melakukan Tindakan Dan perbuatan Yang Bermanfaat Sehingga Layak dijadikan teladan Sedangkan Kewirausahaan Bermakna sebagai Proses menciptakan Sesuatu yang lain Dengan menggunakan Waktu dan kegiatan Disertai modal Dan risiko Serta menerima Balas jasa Dan kepuasan Serta kebebasan Pribadi Sekian penjelasan Dari saya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wirausahaan Ada beberapa Karakter dan watak Yang harus dimiliki Oleh para Wirausahaan Yang dikemukakan Oleh Gif Rougi Meredith Berikutnya itu Ada karakter Yang kesatu Percaya diri Dan optimis Yang kedua Berorientasi Pada tugas Dan hasil Yang ketiga Berani Mengambil resiko Dan menyukai tantangan Yang keempat Berjiwa kepimpinan Yang kelima Originalitas Yang keenam Berorientasi Ke masa depan Ada watak Yang harus dimiliki Oleh para usaha Yang pertama Memiliki Kepercayaan diri Yang kuat Ketidakgantungan Terhadap orang lain Individualisme Dan optimisme Yang kedua Kebutuhan Untuk berprestasi Berorientasi laba Ketekunan Ketabahan Dengan tekat kerja keras Mempunyai dorongan kuat Enerjik Dan inisiatif Yang ketiga Kemampuan untuk Membih resiko Yang wajar Keempat Berjiwa kepimpinan Mudah beradaptasi Dengan orang lain Dan terbuka Terhadap saran Dan kritik Yang kelima Inovatif Kreatif Flexible Yang keenam Memiliki visi Dan perfektif Ke masa depan Fungsi dan peran Wira usaha Secara umum Fungsi dan peran Wira usaha Dapat dilihat Dari dua sisi Pendekatan Yaitu Secara mikro Dan makro Secara mikro Wira usaha Memiliki dua peran Yaitu Sebagai inovator Dan perencana Planner Kedua peran ini Saling terkait Satu sama lain Dan mengantarkan Kepada Kesuksesan Secara makro Peran wira usaha Adalah Menciptakan Kemakmuran Memeratakan Memeratakan Kekayaan Dan kesempatan Kerja Yang berfungsi Sebagai mesin Pertumbuhan Perekonomian Suatu negara Wira usaha Mempunyai dua fungsi Yang tadi saya sebut Yaitu ada Makro Dan mikro Disini saya akan menjelaskan Apa itu fungsi Makro Secara makro Wira usaha Berperan sebagai Penggerak Pengendali Dan pemacu Perekonomian Suatu bangsa Di Amerika Serikat Eropa Barat Dan negara-negara Di Asia Kewirausahaan Menjadi kekuatan Ekonomi Negara tertentu Sehingga Negara-negara itu Menjadi kekuatan Ekonomi dunia Yang kaya Dengan perkembangan Ilmu pengetahuan Teknologi Dan inovasi Hasil-hasil Dari penemuan Ilmiah Penelitian Pengetahuan Dan pengembangan Ilmu pengetahuan Dan teknologi Rekaiyasa Telah menghasilkan Kreasi-kreasi Baru Dalam produk Barang Dan jasa Jasa yang Bersiklah global Yang merupakan Hasil dari proses Dinamis Wirausaha Yang dinamis Bahkan Para Wirausaha Yang berhasil Menciptakan Lapangan kerja Dan mendorong Pertumbuhan Ekonomi Peranan Wirausaha Melalui usaha Kecil Tidak dirakukan Lagi Karena Yang kesatu Usaha kecil Dapat memperkokoh Perekonomian Nasional Melalui Berbagai Keterkaitan Usaha Seperti Fungsi Pemasok Fungsi Produk Fungsi Penyalur Dan Pemasar Bagi Hasil Produk Industri Besar Yang kedua Usaha kecil Dapat meningkatkan Efesiensi Ekonomi Khususnya Dalam Menyerap Sumber Daya Yang ada Dapat Menyerap Tenaga Kerja Lokal Sumber Daya Lokal Dan Meningkatkan Sumber Daya Manusia Menjadi Wirausaha Wirausaha Yang Tangguh Yang ketiga Usaha kecil Dibanding Sebagai Sarana Pendistribusian Pendapatan Nasional Alat Pemerataan Berusaha Dan Pemerataan Pendapatan Karena Jumlahnya Tersebar Baik Di Pembesaan Terus Ada Fungsi Mikro Secara Mikro Yang Wirausaha Adalah Yang Menangguh Resiko Dan Ketidakpastian Mengombinasikan Sumber-sumber Kedalam Cara Yang Baru Dan Berbeda Untuk Menciptakan Nilai Tambah Dan Usaha Usaha Baru Dalam Melakukan Fungsi Mikronya Menurut Merjuki Usman 1977 Secara Umum Wirausaha Memiliki Dua Peran Yaitu Sebagai Penemu Inovator Dan Sebagai Perencana Planner Ada Inovator Yang Wirausaha Yang Berperan Dalam Menemukan Dan Menciptakan Produk Baru Teknologi Baru Ide Ide Baru Organisasi Usaha Baru Dan Ada Planner Wirausaha Berperan Dalam Merancang Perencanaan Usaha Strategi Perusahaan Ide Ide Dalam Perusahaan Organisasi Perusahaan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Perkenalkan Nama saya Disirah Rimbah Yuda Dengan NIM 2016 24031 Dari Kelas 1 CPTU Selanjutnya Saya akan Melanjutkan Materi Bekerja Dan Berwirausaha Menurut Hadis Nabi Dari Hadis Bukhari Yang Artinya Nabi Bersabda Tangan Di atas Lebih baik Daripada Tangan Di bawah Mulailah Orang Yang Wajib Kemenafkahi Sebaik Baik Sedekah Dari Orang Yang Tidak Mampu Di luar Kecukupan Barang Siapa Yang Memelihara Diri Dan Tidak Minta Minta Maka Allah Akan Memeliharanya Barang Siapa Yang Mencari Kecukupan Maka Akan Dicukupi Oleh Allah Maksud Hadis Tersebut Tidak Berarti Diperbolehkan Untuk Meminta Minta Tetapi Memotivasi Agar Muslim Mau Berusaha Dengan Keras Agar Menjadi Tangan Yang Di atas Daripada Yang Di bawah Yaitu Orang Yang Mampu Membantu Seorang Yang Tidak Mampu Bagaimana Mungkin Dapat Membantu Orang Lain Kalau Dirinya Sendiri Belum Berkecukupan Bagaimana Mungkin Mencukupi Kebetulannya Jika Dia Tidak Berusaha Keras Seorang Dapat Membantu Sesama Apabila Dirinya Berkecukupan Seorang Dapat Dikatakan Berkecukupan Jika Ia Mempunyai Penghasilan Yang Lebih Seorang Akan Mendapat Penghasilan Yang Lebih Jika Berusaha Dengan Keras Dan Baik Karenanya Dalam Bekerja Harus Disertai Dengan Atas Kerja Yang Tinggi Selan Kesimpulan Kesimpulan Atas Kerja Adalah Kepribadian Yang Melahirkan Keyakinan Dan Tekad Dalam Bekerja Seorang Muslim Sejatuhnya Bekerja Dengan Tujuan Hanya Bertakwa Kepada Allah Sehingga Seorang Muslim Yang Memiliki Atas Kerja Yang Tinggi Berkeperibadian Cerdas Dan Tawakal Kewirausahaan Artinya Kemampuan Nilai Dan Perilaku Manusia Dalam Menghadapi Tentangan Dalam Hidupnya Orang Yang Berjiwa Wirasawan Atau Entrepreneur Memiliki Karakteristik Yang Optimis Berorientasi Pada Hasil Dan Usaha Berkepemimpinan Berani Mengambil Resiko Dan Memiliki Pemikiran Yang Maju Seorang Muslim Yang Berwirausaha Sejatinya Hanya Untuk Bertakwa Kepada Allah Dan Dalam Berwirausaha Kita Harus Selalu Berpegang Pada Syariat Supaya Tidak Terjerumus Dalam Riba Dan Harta Haram Lainnya Sekian Pemaparan Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terjerumus